Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI pada hari Jumat 16 September 2022 turun ke lapangan bersama pemerintah Kota Jambi untuk melakukan observasi terhadap penertiban reklama dan pajak air tanah Kota Jambi serta ke lokasi wajib pajak yang memiliki piutang pajak daerah Kota Jambi. Jumat 16 September 2022, KPK RI bersama pemerintah Kota Jambi melakukan sidak ke sejumlah lokasi. Adapun tujuan kegiatan ini untuk melakukan observasi terhadap penertiban reklama dan pajak air tanah Kota Jambi serta ke lokasi wajib pajak yang memiliki piutang pajak daerah Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Satkes Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korusubgah KPK RI Wilayah 1 Maruli Tua Manuruk turun secara langsung dan didampingi oleh asisten dua seta Kota Jambi, Kepala Dinas PTSP Kota Jambi, Kepala Dinas PPPRD Kota Jambi, Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, dan Sapo PP Kota Jambi beserta unsur Forkopim da lainnya. Ketua Korusubge KPK RI Wilayah 1 Maruli Tua Manuruk mengatakan bahwa terkait persoalan perizinan reklama harus segera diselenggarakan. Dirinya juga menuturkan semua bangunan reklama harus mempunyai izin. Dirinya juga menyampaikan khusus bangunan reklama Bando sesuai peraturan PUPR dan perundangan lalu lintas. Hal tersebut sudah tidak diboleh digunakan dikarenakan beresiko kecelakaan lalu lintas. Untuk lebih meningkatkan patah kelelahan pendudukan daerah, salah satu fokus kami adalah menjelaskan korupsi di sektor revenue, di sektor pendapatan daerah, dan juga yang lainnya adalah mendorong tertib perizinan. Hari ini memang ada beberapa yang sedang kami fokuskan mereklami. Hari ini kami sampaikan kepada asisten agar Pemkot yang meninjau kembali, meninjau kembali dan memperkuat kebijakan dan regulasi tentang perizinan reklama. Sementara itu, asisten dua setelah Kota Jambi, Cailani, mengucapkan terima kasih atas kedatangan KPK RI ke Kota Jambi. Dirinya juga menuturkan dengan adanya masukan tersebut, dapat membantu Pemkot Jambi dalam memberikan masukan dan meningkatkan PAD Kota Jambi ke depannya. Pemkot Jambi yang harus kita maksimalkan baik, maksimalkan hidup kita ada maupun kita kan potensi-potensi yang selalu ada.